Intro Halo selamat malam Sahabat RTV kembali berjumpa dalam News News Update bersama saya Ezra Adento Sahabat RTV demi mendapatkan obat penyembuh Corona Ratusan warga India rela mengantre di sebuah loket di Tamil Nadu, India Selatan Warga pun berlomba-lomba mendapatkan obat yang sudah diizinkan oleh pemerintah mereka Tanpa memperhatikan protokol kesehatan Ratusan warga rela mengantre di sebuah loket di Chennai, Tamil Nadu, India Selatan Demi mendapatkan obat Corona Pemerintah kota India Selatan menjual obat bernama Remdesivir Yang diklaim sebagai obat penangkal COVID-19 dan menyembuhkan pasien yang terpapar Namun protokol kesehatan tak terlihat di area tersebut Karena kerumunan besar berbaris dan tak menjaga jarak Saat proses antrian, setiap warga membutuhkan resep dokter Fotokopi hasil kesehatan paru dari pasien dan nama rumah sakit untuk membeli obat tersebut Pemerintah India terus melakukan beragam cara demi menekan penyebaran virus Corona Dengan krisis sistem kesehatan yang sedang dialami India harus berjuang untuk mendapat bantuan Baik dari ketersediaan ruang perawatan hingga pasokan tabung oksigen Hingga saat ini India terus mencatatkan jumlah kasus positif tertinggi harian di dunia Total kasus positif di India telah mencapai angka 20 juta lebih kasus Dengan kematian yang sudah menembus angka hampir 500 ribu jiwa Demikian lensa industri update kali ini Kami mengisah saat ini untuk menurunkan protokol kesehatan Caranya gunakan masker dengan benar, jaga jarak dan pastinya Jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir Saya Eza Adianto, sampai jumpa Terima kasih telah menonton